Sementara itu dalam lawatannya ke Kalsal, Menteri Energi dan Sumber Taya Mineral Arifin Tasrif mengingatkan masyarakat agar menjaga BBM bersubsidi jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak sehingga mengurangi jatah bagi rakyat kecil. Dalam sidak Menteri SDM Arifin Tasrif, kedua SPBU di Kabupaten Banjar didapati ramainya truk mengantri untuk mendapatkan BBM subsidi jenis solar. Para sopir pengangkut ini pun mengadukan perjuangan mereka dalam mendapatkan solar subsidi karena harus mengantri sekian lama. Diakui Arifin, beberapa waktu lalu Pertamina sempat mengalami kesulitan untuk memenuhi suplai BBM subsidi ini akibat adanya permintaan yang mendadak meningkat dikarenakan kegiatan ekonomi yang juga mengalami peningkatan. Menurutnya, pemerintah telah memberikan jatah solar subsidi ke setiap daerah namun karena disparitas harga yang mencapai 8.000 rupiah dengan solar non-subsidi banyak oknum yang tidak berhak malah turut menikmati. Kedepan, Menteri SDM akan memperketat aturan pembelian BBM bagi perusahaan swasta untuk mencegah kebocoran solar subsidi. Kedepan, Menteri SDM akan memperketatkan dari Direktorat Jenderal Batubara kita akan menghimpal, meminta, dan sebenarnya kalau tidak dikarenakan jenisnya kita akan memakan, 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 memakan. Untuk mencukupi kebutuhan BBM selama bulan Ramadan dan Idul Fitri maka pemerintah siap menambah kuota BBM hingga lebih dari 10% jika memang diperlukan. Hamad Ramadhani Banjar TV